Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kediri kembali menggagalkan upaya penyelundupan handphone ke dalam lapas. Paket tersebut dikirim oleh pengunjung bernama Egi Pratama Putra dan ditujukan kepada salah satu tahanan bernama Bagus Prasetyo yang merupakan narapidana kasus narkoba. Kejadian berawal dari petugas Lapas yang bertugas melakukan pengeledaan barang menggunakan mesin X-ray, namun petugas operator X-ray menemukan visual mencurigakan yang tampil di layar monitor. Dan setelah dicek, ternyata di dalam paket roti tawar ada dua buah handphone lengkap dengan chargernya. Barang ini akan diberikan pada narapidana yang bernama Bagus Prasetyo, kasus narkoba. Kalau hubungan dengan pengirim tadi apa? Saudara, katanya bilang ke saudara, soalnya begitu nitip dia langsung meninggalkan. Si Bagus ini diifonis berapa tahun? 8 tahun. Sudah percara berapa tahun? 1 tahun setengah. Dan perlu diketahui, mereka kita strapsel. Sesudah kita berita acara dan mengakui bahwa perbuatan itu atas permintaan dia dengan cara yang diolah oleh mereka, maka tadi saya sampaikan objek mereka olah untuk bagaimana bisa masuk ke lapas ini. Kini narapidana penerima paket bernama Bagus Prasetyo dimasukkan ke dalam sel khusus untuk proses penyelidikan. Sedangkan pengunjung bernama Egi Pratama Putra juga dicekal oleh pihak lapas dan tidak diperbolehkan menjenguk tahanan lainnya. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.